Ternyata bukan ekonomi alasannya, sosok bertuan Nisha Ahmad, pekerjaan ayah Andika Rosadi bikin syok netizen. Nisha Ahmad dituding menggugat cerai Andika Rosadi karena masalah ekonomi. Namun, publik dibuat syok saat mengetahui sosok ayah Andika Rosadi yang ternyata tajir melintir. Ayah Andika Rosadi adalah Joni Rosadi, pengusaha di sektor pertambangan dan manufaktur. Joni Rosadi merupakan pemilik dari PT Dharma Rosadi Internasional, yang dikenal sebagai salah satu pemain utama di industri pertambangan nikel Indonesia. Joni Rosadi juga komisaris PT Perkaka Serkadaya Nusantara, perusahaan manufaktur yang berdiri sejak 1999. Perusahaan ini berfokus pada riset dan pengembangan alat-alat pertanian. Di samping kesuksesannya sebagai pengusaha, Joni Rosadi adalah sosok yang aktif dalam kemajuan Islam di Indonesia. Ia pernah menggelar acara Quran Hors di Masyid Istiqal pada Maret lalu. Acara tersebut bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali pada Al-Quran. Lewat acara itu, Joni Rosadi membagikan seribu Al-Quran gratis pada peserta. Fakta soal sosok dan pekerjaan mertua. Nisha Helmat pun menuai beragam reaksi dari warganet. Lucunya dulu malah ada yang komen numpang ke Rafi. Ya kali, Rafi ngebolehin nikah sama pengangguran, tulis seorang netizen. Berarti cerai, bukan karena ekonomi yang netizen. Tulis netizen berbeda. Eh kasihan banget dong dari dulu di hat komen lakinya. Cuma numpang hidup sama Rafi. Tulis netizen lain. Sementara itu, Nisha Helmat dan Andika Rosadi menikah pada 31 Januari tahun 2009 silam. Hingga saat ini, penikahan mereka dikaruniai dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Pada 10 Mei tahun 2024, Nisha Helmat mendaftarkan gugatan cerai terhadap Andika Rosadi secara ekor di pengadilan agama selatan. Dalam gugatannya, Nisha hanya meminta cerai dari Andika. Tidak ada persoalan soal harta gana gini di dalamnya.